Intro Kali ini kita lanjut membahas manga Katanasio Sebelum lanjut bahas, ada sedikit kesalahan di video sebelumnya Yang dimana ini kesalahan dari yang mentranslate manga dalam bahasa Inggris Biar jelas, jadi si Araki memang di awal perkenalan dia berkata dia itu midfielder Nah setelah semifinal dan ribut dengan Yamashita Dia itu tetap main di posisi midfielder Karena ribut, pelatih mereka mencadangkan Yamashita di final Dan sebagai gantinya, si Araki pindah ke posisi center back Jadi intinya yang kemarin itu dia bukan pindah dari penyerang ke midfielder Tapi ya memang posisi awal dia itu midfielder Pindah ke posisi center back pas pertandingan final Terus sekarang gimana? Nah di chapter kali ini kita akan bahas kelanjutannya Langsung aja kita bahas Intro Ternyata ambisi besar dari Araki itu berawal dia menonton pertandingan Eropa Yang tak terlupakan langsung di stadion Dan faktanya dia saat itu melihat dengan ayahnya Dan ayahnya berkata Jika kamu ingin bermain sepak bola Pastikan untuk menontonnya Dan Araki saat itu berkata kepada ayahnya Aku akan menjadi pemain sepak bola Dan akan pergi ke puncak Eropa Tetapi setelah 3 tahun di SMA Dan pertandingan terakhir di final Dia mengalami kekalahan atas SMA Saikai Dan ternyata setelah pertandingan tersebut Ada orang yang berteriak Berkata memalukan kepada SMA Tojo Apa ini sepak bola? Para siswa SMA hanya melakukan pelanggaran terus Apa kalian tidak merasa malu? Daripada bermain kotor Buktikan dengan kemampuanmu dalam latihan Dan menang dengan kekuatanmu Kata-kata yang menusuk Tapi ya inilah realitas seperti netizen yang guniman Tentu hal itu membuat keributan di tribun Orang yang berteriak Dan orang lain juga Berpikir yang orang tua katakan itu benar Setelah melakukan permainan kotor seperti itu Akhirnya dia kalah juga Hanya karena tidak bisa menang dengan adil Benar-benar menyedihkan Namun si kakek pencari bakat ini Bingung dengan situasinya Dan asistennya berkata Sikap rendah hati Itulah kebajikan negara ini Untuk menghadapi kegagalan lebih baik Menyiapkan jaminan Berusaha sekuat tenaga untuk menang Memalukan tidak ada yang buruk Dalam perkataan tersebut Kebijakan itulah yang membuat negara ini indah Namun dalam pertandingan Itu hanya menjadi gangguan belakang Nah SMA Tojo pun kembali ke ruang ganti mereka Dan pelatih mereka menyemangati para pemainnya Berkata melawan SMA Saekai Hanya dengan selisih satu gol Tidak ada tim lain yang menyusahkan mereka seperti kalian Tapi tentu saja kekalahan adalah kekalahan Tapi tidak ada yang perlu kalian malukan Kekalahan ini patut kalian banggakan dengan tegak Dan pelatih mereka tiba-tiba bertanya kepada Araki Bagaimana perasaanmu sebagai centerback Araki menjawab Hanya sedikit lagi Sedikit lagi Tapi kita kalah Namun si pelatih berkata Apa yang telah terjadi pada pertandingan terakhir Yang seharusnya diakhiri dengan tepuk tangan Kalian menerima cacian Apakah ada cara yang lebih menyakitkan untuk berakhir seperti ini Ya intinya si pelatih ini lagi menceramahi para pemainnya Ini kutujukan untuk semuanya Pertandingan baik menang maupun kalah Itu bukan akhir dari segalanya Terlalu fokus pada kemenangan saja Dan kalian akan menyesal di kemudian hari Dan tiba-tiba pelatih mereka mengelus kepala Araki Berkata hiduplah dengan jujur dan tegar Jika begitu Meskipun gagal tidak akan ada penyesalan Tentu Araki pun dalam hati kesal berkata Apa-apaan itu Dan si pelatih sekarang bertanya Bagaimana menurut si Uemoto Dia menjawab tentu saja ingin menang Dan pergi ke turnamen nasional Tapi tidak ada penyesalan Araki yang mendengar hal itu langsung dari Uemoto terlihat shot Waktu sudah berlalu Para pemain kembali ke asrama Nah di video kemarin juga wilayahnya salah Yang benar itu interhike prefektur Aichi Semua orang pun terlihat seperti biasa saja menikmati hidangan makan malam Sambil berbicara soal hampirnya mereka bisa mencetak gol Dan ketika Araki makan sambil melihat interview Sasaki Bara Ada telepon dari ayahnya Ayahnya sudah menonton pertandingan Araki Dan dia berkata Aku tahu ini adalah janji Mulai sekarang aku akan fokus pada belajar Nah pagi hari pun tiba Dan ketika Uemoto bangun Dia terkejut karena Araki sudah tidak ada di tempat tidurnya Dan dia pun berpikir dan bertanya Kenapa Araki pergi berlatih Kan ya semuanya sudah selesai Di pagi dengan cuaca buruk Araki terlihat berlatih sendirian di tengah lapangan Dia terlihat frustasi dan memikirkan temannya apalagi si Uemoto Karena bukan membela Araki Ternyata dia sama saja dengan yang lainnya Araki pun sadar Uemoto bukan mendukung atau menentangnya Dia hanya menonton saja Baginya bisa ke turnamen nasional atau tidak Itu bukanlah hal yang penting Tidak ada penyesalan Dia tidak serius Puas hanya mengejar mimpinya Tapi aku harus Dengan frustasinya Araki di tengah lapangan diguyur hujan Dia pun berkata perkataan pelatih dan Uemoto Semuanya bullshit Apa kalian tidak serius dalam mengejar impian Menjadi pemain sepak bola terbaik Jangan bermimpi hanya untuk memuaskan dirimu yang sekarang Tidak mungkin ada penyesalan Tidak mungkin kau tidak menyesal atas kekalahan itu Araki pun menangis berkata Aku ingin berdiri di panggung itu Aku sangat kagum Aku telah memberikan segalanya Aku benar-benar percaya Suatu saat akan tercapai Hari kejayaan yang selalu ku puja dalam mimpi Tidak akan pernah datang lagi Namun tiba-tiba Si kakek pencari bakat dan asistennya Datang menemui Araki Yang saat itu menangis di saat hujan Ternyata si kakek ini mencari Araki Dan dengan bahasa-bahasa berterima kasih Atas arahan toilet kemarin Dan ternyata Disini si kakek memanggil asistennya Dengan nama Daria Chan Daria Chan pun berkata Cepat selesaikan masalahmu Karena sepatuku sudah basah Dan si kakek berkata Dia sudah menonton pertandingan Dan berkata bahwa SMSI kayak itu luar biasa Teknik mereka satu persatu sangat tinggi Dan menarik para penonton Dibandingkan dengan mereka Kau bukan apa-apa Permainan kotor yang sangat buruk Dan si Araki pun terlihat cuma diam aja Ingatlah dengan baik Bintang dalam sepak bola adalah mereka Dengan permainan indah yang dibuat oleh para jenius Tetapi inti dari semuanya sedikit berbeda Penonton tidak hanya puas dengan keindahan Yang diinginkan penonton adalah kemenangan yang indah Dan yaitu persyarat utama Tapi si kakek bilang begitu egoisnya Tim yang diakui sebagai yang terbaik di dunia Meninggalkan nama dalam sejarah Yaitu memiliki dua sisi Yang mewujudkan keindahan sebagai seorang jenius Dan yang terikat dengan kemenangan Dan siap mempertaruhkan segalanya Pekerja kotor dalam pertahanan Orang-orang cuma melihat kemenangan yang indah Mencatat hanya gol-gol super dalam pikiran mereka Dengan tenang mengabaikan Menyangkalnya walaupun ada di balik keindahan Tanpa mereka tidak ada kemenangan Berdiri di garis depan Menghentikan lawan dengan melakukan pelanggaran Bahkan menerima kartu merah tanpa ragu Aku telah menyelidikimu Sayangnya kau tidak bisa menjadi pemain profesional Dan Araki pun marah bertanya siapa kau Si kakek menjawab aku Silvio Testa Ketua pencari bakat dari FC Olivero Yang bermain di Serie A Italia Ikutlah denganku mentalitasmu Diperlukan kotorilah dirimu untuk kami Seperti yang kau tahu Kekuasaan sepak bola Eropa saat ini ada di Liga Inggris Dalam 10 tahun ke depan Klub-klub Italia akan kembali menguasai Eropa Saat ini tidak ada yang memperhatikanmu Dan kau akan bangkit sekali lagi Tapi pastikan kau yang membawa kami ke sana Araki tentu terkejut Karena lanjutan dari mimpinya yang telah berakhir Menuju puncak Eropa entah dari mana Datang menemuinya Nah ketika si Oemoto bangun Dia berkata tetap gak menyesal Meskipun tidak bisa ke turnamen nasional Dan di saat itu juga Dia terkejut melihat ke arah jendela Dan melihat Araki didatangi oleh dua orang asing Si kakek pun menyuruh Dariya Chan buat mengeluarkan sesuatu Dariya Chan pun bingung karena si kakek cuma menyuruh mengeluarkan itu Tanpa memberitahu spesifik itu apa Dia pun mengambil sendiri benda yang seharusnya diberikan kepada Sasaki Barra Yang dimana itu adalah sebuah kontrak Ya meskipun oleh si kakek tersebut kertasnya malah jadi basah Namun ya seharusnya masih bisa terbaca Itu adalah materi penjelasan dari klub ketika merekrut pemen muda yang tinggal bersama orang tua Kebijakan manajemen, dukungan hidup, rencana pengembangan, dan lain sebagainya Tentu dokumen tersebut membuat Araki terkejut Apa ini bukan lelucon Karenanya orang asing tiba-tiba datang bahkan dari klub seri A Italia memberinya surat kontrak Tapi ternyata gak langsung Dua bulan akan dilakukan periode persiapan Pada bulan Januari tanggal 4 Si Araki disuruh datang ke bandara Dan si kakek akan menyuruh Dariya Chan menjemput Araki Disana akan memperlakukanmu sebagai back profesional Namun dia juga menyuruh Araki Dalam dua bulan itu harus menguasai setidaknya keterampilan dasar sebagai center back Pada yang sama inilah waktu yang tepat Saat ini kau mungkin bersemangat dan hanya ingin melihat ke depan Makanya si kakek nyuruh dua bulan buat Araki berlatih menjadi center back Kau juga bukan orang bodoh jika merasa bahwa kau tidak bisa sukses sebagai pemain pro Lebih baik kau mundur dengan jujur Kontrak Araki bakal ditanda tangani setelah dia tiba di Italia Jika tanggal 4 kau tidak datang Kita akan anggap pembicaraan ini tidak pernah terjadi Jadi dua bulan lagi aku berharap bisa bertemu di Italia Dan ya mereka berduapun pergi setelah memberitahu semua kepada Araki Dan si kakek tiba-tiba ngeluh pengen pergi ke resto mahal yang mewah Mereka pun makan di restoran Gyudon Dan Dariya Chan berkata dalam hatinya Si kakek bodoh ini berisik banget dan gak bisa menikmati makanannya Dan dia pun berkata ke Silvio atau si kakek Dia gak pernah denger kalau bakal balik ke Jepang lagi dalam dua bulan Kalau Araki gak datangkan sia-sia Namun si kakek menjawab dia akan pergi Karena dia tipe orang seperti itu dan kita akan merekrutnya Dan Dariya Chan pun bertanya Apa Araki adalah pemain yang bisa bermain di Italia Silvio menjawab dia tidak berpikir begitu Kita akan membantu pertumbuhannya mulai sekarang Dariya Chan berkata bukan hanya dalam sepak bola Aku rasa tidak ada olahraga yang bisa sukses cuma dengan mental saja Membiarkannya berharap tanpa adanya prospek hanya akan mengacaukan hidupnya Silvio yang mendengar itu menepuk kepala Dariya Chan berkata Harus menyingkirkan pemikiran seperti itu Dia harus sukses meski keberhasilannya bisa sangat kecil Dia juga tidak punya tujuan lain selain bergabung dengan kita Dan bisa menawarkan kontrak yang sesuai Meskipun gagal kita tidak akan mengalami kerugian yang besar Entah kenapa disini agak kesel Karena si kakek Silvio ini berkata sambil memegang Dariya Chan Bahwa ini inti tentang keseimbangan risiko dan imbalan bagi kita Risiko dalam hidupnya tidak peduli bagaimanapun Itu bukan masalah bagi kita Nah kita kembali ke sekolah Dimana Weimoto terlihat sedang belajar Dan si Yamashita bertanya kenapa Weimoto belajar pagi-pagi Dia bilang sih percuma aja belajar sekarang karena mustahil lulus tahun ini Dan dia menyuruh buat istirahat santai aja Tapi Weimoto berkata lebih baik memulainya lebih awal Seperti Aoki Senpai katakan Namun nyatanya kata si Yamashita Aoki Senpai akhirnya gagal dan harus mengulang tahun Dan setelah Yamashita pergi Weimoto berpikir apa yang orang itu katakan ada benarnya juga Jika ingin lulus tahun ini Kita harus menurunkan pilihan universitas yang kita inginkan Dan itu akan sulit Dan ketika Weimoto selesai belajar Si Yamashita malah balik lagi dengan ekspresi terkejutnya Dia memberitahu Weimoto bahwa si Aoki bakal ke Italia Rumor tersebut sudah tersebar di sekolah Dan orang-orang selalu berbicara tentang Aoki Weimoto dan Yamashita yang melihat Aoki sedang belajar di kejauhan Weimoto berkata bahwa wajahnya mengatakan Jangan bicara dengan orang yang akan segera tidak berhubungan denganmu Namun ketika Aoki melihat Weimoto dan Yamashita Bahkan si Aoki ini mencari mereka Dan bertanya apa sepulang sekolah ada waktu luang Ternyata mereka berdua diajak buat nemenin Aoki latihan Dan juga Aoki bakal meninggalkan SMA-nya Dan pergi ke Italia pada bulan Januari Katanya sih dia masih bisa jadi siswa transferan ke Italia Dan bisa mendapatkan ijasa SMA di sana Dan si Weimoto bertanya Apa tidak mungkin pergi setelah lulus SMA Aoki pun menjawab bahwa waktu sangat berharga Hal itu agak mengejutkan Weimoto Karena ayahnya Aoki menyetujui hal itu Aoki menjawab itulah janji ayahnya Jika tidak menjadi pemain pro sebelum lulus SMA Aku akan menyerah Jika berhasil aku diberikan segalanya Dan Aoki berkata dia tidak menyangka Weimoto bakal menemani latihan Dan bagaimana dengan belajarnya Weimoto menjawab jangan khawatir Aku belajar sedikit pagi dan malam Dan tiba-tiba si Yamashita sangat gembira Karena dia akan menanamkan Rahasia menjadi center back kepada Aoki Waktu pun berlalu tahun baru di musim salju turun Dan infonya bahwa SMA Saekai memenangkan pertandingan dengan baik di turnamen nasional Dan ternyata Aoki masih berlatih dan bahkan Weimoto masih menemani Ternyata hari ini adalah sebelum harinya Aoki besok berangkat Weimoto pun bertanya apa persiapan Aoki sudah baik Aoki menjawab itu tidak masalah Sesekali dia akan pulang ke rumah keluarga Dan ketika Aoki menyuruh kembali karena salju makin lebat Si Weimoto entah kenapa berkata Apakah kau serius berpikir bisa berhasil di Italia Dan si Weimoto ini mengajak dua sekali lagi kepada Aoki Bukan latihan tapi sungguh-sungguh Aoki pun bingung kenapa Dan tiba-tiba Weimoto langsung maju menghadapi Aoki Bisakah kau berhasil di Italia tanpa bisa menghentikan diriku Mereka pun berduel dan terlihat Weimoto bisa menggocek Aoki Namun tentu Aoki meladeninya dengan serius Dan di saat itu juga Weimoto berkata dalam hatinya buat Aoki berhenti berjuang Dan sudah saatnya untuk menyerah Namun dengan mengejutkan Aoki berhasil mentekal bersih Dan mengalahkan Weimoto Aoki pun minta maaf karena terlalu bersemangat Weimoto lalu berkata Seriusan deh kau benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah Dengan hanya menghentikanku pergi ke Italia hanya akan membawakan malu bagimu Pasti ada hal yang lebih sesuai denganmu Lakukanlah hal yang kau kuasai tanpa memaksakan diri Ya meskipun Weimoto udah yakin Aoki tetap akan pergi Dan dia menangis berkata benar-benar luar biasa Aku tidak bisa melakukannya Weimoto minta maaf karena selama 3 tahun dia berpikir berjuang bersama Aoki Ternyata berbeda sekali Aku hanya berusaha semaksimal mungkin Dengan nyaman mengejar impian dalam batas ketidaknyamananku sendiri Meskipun dibenci, meskipun merasa malu Aku tidak punya tekad untuk terus maju Jika saja aku bisa menjadi lebih serius Akankah kita bisa pergi ke turnamen nasional? Namun Aoki menjawab tidak tahu karena sudah terlambat untuk mencari tahu sekarang Dan Aoki pun pergi meninggalkan Weimoto Berkata selama 3 tahun terima kasih Setelah itu Weimoto tetap melanjutkan belajarnya Dan sedangkan si Yamashita seperti biasa santai banget dengan gengnya Mereka membicarakan soal Aoki apa bisa berhasil dia di Italia Dan mereka pun berkata itu mustahil Dan ya mereka seperti mengajak Aoki Dan lagi-lagi Yamashita mengajak Weimoto buat karaokean Weimoto pun terhadap ingin ikut Namun entah kenapa dia mengingat dan mengulang hal yang sama lagi Dan dia sadar tidak ada perkembangan sama sekali Seakan selama 3 tahun dia ini tidak memiliki arti Dan di saat itu juga dia memutuskan tidak jadi dan melanjutkan belajarnya Dia pun mengutip kata-kata Aoki bahwa hasil adalah segalanya Namun Weimoto tidak berpikir begitu Tetapi saat aku berusaha berpikir proses juga memiliki arti Rasanya tidak ada arti dalam proses usaha yang dia buat Hasil bukanlah segalanya Namun aku yakin bahwa mengusahakan segala hasil adalah hal yang penting Nah kita pindah ke bandara dimana Dariacan terlihat sudah tiba di Jepang Dia pun menunggu kedatangan Aoki dan ternyata Aoki datang juga Namun tiba-tiba Dariacan berkata 5 Liga Besar Eropa Aku bicara tentang Liga Tempat Kau Akan Pergi Puncak dari berbagai Liga Sepak Bola di dunia Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan Perancis Kualitas pemain, pelatih, skala klub Semua aspek berada di level yang jauh di atas lainnya Dan Dariacan menyinggung pemain dari Jepang Hampir semua pemain yang aktif di Jepang mencoba peruntungan di luar negeri Jumlahnya sudah tidak terhitung lagi Ratusan mungkin lebih Namun dari mereka hanya sekitar 50 orang yang berhasil bermain di 5 Liga Besar Bahkan sebagian besar dari mereka hanya pernah bermain saja Kurang separuh dari mereka berhasil meraih tempat utama dalam tim Pemain-pemain berbakat dari Jepang meninggalkan Liga tanpa bisa menjadi pemain Ligure Inilah tempat seperti itu Dan ya meski Dariacan memberitahu itu ke Araki Dia berkata, aku sudah tahu semuanya Dan dia meminta Dariacan segera membawanya Namun Dariacan berkata, dia tidak bisa melihat jelas seperti Silvio Aku tidak ingin melihat bagaimana impian para pemuda hancur Tapi ya pada akhirnya Dariacan terlihat terserah gitu dan membawa Araki Dan berkata bahwa orang yang diundang oleh Silvio semuanya adalah orang-orang aneh Namun ternyata si Araki ini tidak berpikir tentang apakah cocok di Italia atau tidak Itu bukan masalahnya, pandangannya lebih ke depan Puncak Italia dan puncak Eropa dimulai dari sini Nah kita pergi ke Vaneto Italia, ibu kota Panesia Dan ada dua orang yang sedang makan dan berbicara bahwa Dariacan bakal kembali Untuk mendapatkan pemain baru di Jepang Orang tersebut adalah Rafael Amati, seorang back kiri FC Olivero Dan Bruno Marsi, gelandang Dan ya itulah pembahasan kita kali ini Tentu chapter selanjutnya bakal seru karena Araki bakal terbang menuju Italia Yang pasti tunggu saja kelanjutan dari Katena Sio selanjutnya Pake baju mat, rambutnya panjang Udah lagi cantik, tak terbayang Entah kenapa hati ini mabuk kebayang Tapi kenyataan dia punya batang Sial emang